Nama slogan Livi Renata sempat trending di platform Kali karena membelikan ibunya, Susana Raharjo, mobil mewah seharga miliaran rupiah. Sayangnya, Livi Renata malah dihujat. Ini gara-gara dia ketahuan membeli mobil tersebut dari hasil mengemis di aplikasi Traktar. Sadar dirinya jadi bulan-bulanan, perempuan 21 tahun itu langsung memberikan klarifikasi lewat broadcast Instagram kepada followers, Livi Renata mengungkap kejadian sebenarnya. Menurut Livi Renata, dia bukan membuka donasi, melainkan menyediakan kolom traktiran bagi orang-orang yang menikmati selfie eksklusifnya. Dengan kata lain, Livi menjual konten-konten eksklusif miliknya. Tapi tolong ingat, aku tidak membuka donasi, itu selfie eksklusif. Ambilah sesukamu, tulis Livi Renata dalam broadcast Instagram pribadinya yang diunggah ulang akun Ekel Ambetu Kwarah. Senin 25 Maret 2024, Livi Renata mengaku akan membiarkan orang menggunjingnya. Namun bintang serisa tambah itu siap membuktikan bahwa mobilnya bukan dibeli dari hasil donasi. Dengan berani gadis itu, mengatakan kalau penghasilan dari traktiran itu deser. Dia bukan hanya meminta mobil, namun juga rumah hingga jet pribadi. Bila manajerku mengizinkanku, aku akan menunjukkan harga mobilnya dan jumlah yang aku dapatkan dari traktir. Ucap Livi, kalau misalnya dari traktir bisa beli mobil mah, aku juga akan minta rumah dan jet pribadi sambungnya. Teman dekat Tomo Maseda Boys itu juga mengatakan dirinya tak segan mengemis lagi bila hasil yang diarauk bisa membuatnya mendapatkan barang-barang mewah tersebut. Dan bila ngemis yang aku perlukan untuk itu, jadi ya sudah. Imbuhnya sebelumnya tersiar foto di Platform X yang menunjukkan Livi Renata menggalang donasi untuk membeli mobil buat ibunya. Mau beliin mami mobil? Begitu keterangan yang ditulis Livi Renata di laman traktirnya, terlihat donasi tersebut sudah mencapai 60,2 persen dari target yang dicapai, sayangnya tidak diketahui pasti target yang ingin dicapai Livi. Aksi Livi Renata itu lalu memancing emosi warga net, pasalnya sang selegram dianggap tak pantas menggalang dana untuk membeli mobil mewah, padahal dirinya juga seorang artis.